Tentu saya menghimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Hendekang agar yang pertama kurang berpumpul-pumpul. 7 tahun 2020 yang baru saja ditetapkan pada hari Jumat yang lalu oleh Bapak Presiden. Sehingga Kabupaten Hendekang pagi hari ini sangat tanggap untuk memasih situasi hal tersebut. Kami telah membentuk gugus tugas, bahkan sampai ke juru bicara kita telah ditetapkan bagaimana mengantisipasi daripada penyakit corona yang mewabah secara internasional ini. Mudah-mudahan saja Kabupaten Hendekang terbebas atau terhindar dari penyakit ini. Insya Allah berbagai upaya telah kita bicarakan di dalam pembentukan tugas ini sampai membicarakan hal-hal teknis ke desa-desa. Bahkan kita sudah mendapatkan kuliah langsung dari Kepala Rumah Sakit tentang apa ciri-ciri daripada virus corona tersebut. Dan bagaimana menghindari hal-hal teknis ke desa-desa, tentu saya menghimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Hendekang agar yang pertama, kurangi berkumpul-kumpul dalam jurnal panggilan. Yang kedua, kalau tidak terlalu penting, kurangi ke luar. Apakah keluar di sulit selatan atau keluar ke luar negeri, sepanjang masih bisa dihindari, jangan keluar. Kemudian, jaga ketahanan tubuh berupa mengkonsumsi makanan-makanan yang berisi, yang membuat kita kuat, sehingga tidak mudah terserang penyakit ini. Yang berikut, ada beberapa keputusan-keputusan yang telah kita ambil tadi, misalnya besok harus berpacara ke sana nasional, itu kita tiadakan dulu. Dan beberapa instansi di sini, kita sudah sampaikan agar mengurangi rapat-rapat tetapi meningkatkan komunikasi melalui WA atau sistem internet dan sebagainya. Karena itu bisa juga dicapai tujuannya, daripada selalu berkumpul-berkumpul, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira demikian. Untuk sementara, Hendekang masih dalam keadaan penghubungi, sehingga siswa masih boleh belajar. Untuk ISM? Yang penting kita menghindari, kita ikuti petunjuk-petunjuk, sehingga tidak mudah terjangkir daripada. Kita sudah dijelaskan tadi oleh Kepala Dunia Kesehatan, oleh Kepala Rumah Sakit, tentang cara-cara menjaga diri dalam hal penyakit. Sampai saat ini untuk NREK masih nihil? Isya Allah masih aman.